Sementara itu pemirsa setelah sempat tertunda, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso akhirnya memenuhi undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Pertemuan ini terkait informasi penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir Joshua Dijambi yang dirilis oleh IPW. Tiba pukul 10 lebih 30 menit, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Agenda tersebut dilakukan pasca salah satu anggota DPR mengutip keterangan IPW yang menyebut Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi saat bertandang ke rumah keluarga Brigadir Joshua Huta Barat di Jambi. IPW mengeluarkan rilis tersebut berdasarkan dukaan bahwa dua orang berinisial RBT dan YS memfasilitasi pesawat jet yang digunakan oleh Brigjen Hendra dan Robongan. IPW kepada Polri untuk mengungkap dan mendalami dalam kewenangan Polri memiliki kewenangan penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar, dugaan penggunaan pemberian fasilitas penggunaan private jet register T7JAB pada tanggal 11 Juli, rute Jambi yang digunakan oleh Brigadir Jenderal Polisi HK bersama rombongan di dalam tugas datang ke rumah. Sebelumnya pertemuan IPW dan MKD dijadwalkan kemarin hari Senin 26 September 2022. Namun pertemuan itu batal lantaran Sugeng merasa diperlakukan tidak hormat saat memasuki pintu gerbang DPR RI. Sugeng Teguh Santoso sendiri dipanggil sebagai saksi atas temuan sejumlah nama yang memberikan fasilitas private jet kemantan Karopaminal Propampolri, Brigjen Hendra Kurniawan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Rama Ramadona, Yudi Rijat, Ainews melaporkan.